Halo semua, kali ini kita akan bahas Battle Truth The Heaven, season yang akan rilis mengenai kepergian Shaoyan dari Kekaisaran Chiama. Sebelum itu gue mau ngingetin bahwa video ini berisi spoiler season yang akan segera tayang, jadi mohon dimaklumi jika antara narasi dan video tidak ada kecocokan sama sekali. Kuih, kita kupas ceritanya. Di season sebelumnya, yakni spesial perjanjian 3 tahun, seperti yang kita tahu, Shaoyan berlari dari kejaran pasukan sekte Mystic Cloud. Di akhir pelariannya, ia bertemu Yafei yang memberi peta dan Yunyun yang melepas segel Yunsan dari tubuhnya. Nah, dari sinilah perjalanan Shaoyan meninggalkan Kekaisaran Chiama pun dimulai. Bermodalkan peta dari Yafei, Shaoyan pun segera melangkah pergi. Singkat cerita, Shaoyan pun sampai di kota Daling yang terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Chiama. Terlihat, lalu lalang yang sangat padat memenuhi gerbang kota. Hal itu dikarenakan banyaknya transaksi yang terjadi di kota Daling. Karena lokasi yang bersebelahan dengan pegunungan hewan buas, maka banyak pemburu dan tentara bayaran di sana. Terlihat, ada beberapa orang di gerbang masuk yang berhasil menangkap buruan binatang ajaib, namun mereka kehilangan beberapa anggotanya. Kemudian, salah seorang mengurutu karena monster yang berhasil mereka tangkap tidak memiliki inti monster. Jika saja ada inti monster di dalamnya, maka mereka akan mendapat cukup uang guna membeli metode Ki tingkat tinggi di rumah lelang. Kemudian, salah seorang lagi berkata bahwa jika ingin metode hal tersebut, pergi saja ke sekte Mystic Cloud. Dengan sedikit informasi, maka akan mendapat metode Ki tingkat tinggi. Bukan hanya itu, bahkan sekte Mystic Cloud juga akan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi murid di sana. Perkataan tersebut segera dibantah oleh rekannya yang lain mengingat siapa orang yang dicari oleh sekte Mystic Cloud. Ya, Xiaoyan. Orang misterius yang memenangkan pertemuan alkemis, menyerang sekte Mystic Cloud membunuh Yun Leng yang berada di kelas doang. Bahkan, ia berhasil kabur tanpa cedera dari Yun San yang seorang dozong, terlebih dengan usia yang masih sangat muda. Kemudian, salah seorang berkata bahwa sejak kehancuran tersebut, sekte Mystic Cloud menyebar pasukan di pelosok Jama untuk mencari keberadaan Xiaoyan dan mereka pun pergi. Tak lama, terlihat sosok yang keluar dari hutan dengan menggunakan jubah dan topi petani yang bayangan topinya menutupi separuh dari wajahnya. Pria itu ternyata Xiaoyan yang sedari tadi mendengar semua perkataan para pemburu. Setelah 18 hari perjalanan, menggunakan rute memutar agar terhindar dari orang yang mencarinya, akhirnya ia pun sampai di depan gerbang kota Daling. Melihat gerbang yang menjulang, Xiaoyan berpikir bahwa dengan berhasil melewati penjagaan di gerbang tersebut, maka ia akan tiba di perbatasan kekaisaran Jiama. Diceritakan, dalam perjalanannya Xiaoyan mengalami banyak kesulitan ketika melewati pegunungan binatang buas. Walaupun piton penelan surga berada di sisinya, namun banyak binatang buas yang sama kuat bahkan lebih yang membuat mereka kewalahan. Beruntungnya, roh ya Allah yang kelelahan akhirnya pulih dan Xiaoyan sangat merasa senang. Hal itu pun membuat Xiaoyan bisa merasa sedikit lebih tenang dan mulai melangkah. Selain itu, dalam perjalanan menghadapi banyak binatang buas dan obat yang tersisa dalam tubuhnya, tanpa disadari, Xiaoyan berhasil naik ke Dadoshi bintang 4 dalam waktu singkat. Di sini Xiaoyan pun mulai memahami beberapa bagian dari teknik rahasia yang ia pelajari, yakni tiga perubahan misterius api surgawi. Dikatakan, setelah Xiaoyan berhasil menguasainya, maka ia akan kesulitan mencari lawan di kelas Dadoshi atau bahkan lebih. Setelah itu, Xiaoyan pun berjalan lebih dekat ke gerbang dan mengikuti antrian untuk masuk. Saat yang bersamaan, Xiaoyan melihat kertas putih yang ternyata bergambar dua sosok, yakni dirinya yang asli dan dirinya ketika ia menjadi Xian Xiao. Seketika Xiaoyan pun berpikir, apakah mungkin keluarga kekaisaran Jiama membantu Yun San dalam pencarian dirinya? Xiaoyan pun terus maju dalam antrian selangkah demi selangkah hingga di satu sudut kecil, ia melihat unit patroli yang hantuk di tembok kota. Xiaoyan pun memanfaatkan hal tersebut untuk terbang melewati tembok yang dijaga petugas tersebut dan berhasil. Xiaoyan lanjut berjalan santai sambil memikirkan cara untuk mencari informasi tentang sekte Mystic Cloud di sini. Tiba-tiba, suara Yaolo terdengar dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi secepat mungkin. Yaolo lanjut menjelaskan bahwa kekaisaran Jianan terletak di persimpangan antara dua kerajaan besar. Meskipun terlihat damai, namun sesungguhnya banyak hal yang harus diwaspadai. Setelah keluar kekaisaran Jiama, Xiaoyan harus benar-benar siap menghadapi kekacauan yang ada di Jianan. Yaolo lanjut mengingatkan persediaan obat Xiaoyan yang mulai menipis dan mengajaknya untuk pergi ke rumah lelang terlebih dahulu. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di rumah lelang yang merupakan cabang dari keluarga Mid-Earth. Xiaoyan melihat sekeliling kemudian menuju ke satu tempat yang bertuliskan penerimaan VIV. Xiaoyan pun masuk ke ruang VIV kemudian menunggu pesanan obatnya untuk disiapkan. Setengah jam berlalu, sebagian besar obat yang diperlukan pun telah didapat kemudian ia pun pergi. Xiaoyan pun menyusuri jalan yang langsung menuju perbatasan dan ada tiga benteng yang harus ia hadapi. Benteng pertama dan kedua tidaklah bermasalah, namun benteng ketigalah yang harus ia waspadai. Puluhan ribu tentara ditempatkan di sana dan dipimpin oleh mantan tetua sekte Mistik Lat bernama Meng Li yang berada di tingkat Dou Ling. Xiaoyan yang menyadari bahwa dengan adanya peraturan dilarang terbang di sekitar benteng penting pun membuat ia kesulitan. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil melewati dua benteng tanpa kendala sedikitpun. Tersisa benteng terakhir yang merepotkan bernama Gerbang Zen Gui. Xiaoyan pun memperhatikan gerbang tersebut dari lereng gunung sambil memikirkan cara melewati gerbang tersebut. Setelah lama memperhatikan, Xiaoyan pun melihat segerombolan tentara bayaran. Seketika itu, Xiaoyan teringat bahwa dalam kerumunan tersebut kegaduhan akan sangat disenangi oleh mereka. Hal itu dikarenakan pola hidup mereka yang sering berdiam di Black Corner region. Tempat tersebut dikatakan bebas tanpa adanya aturan dan yang menentukan kekuasaan adalah kekuatan. Xiaoyan pun bergegas masuk di kerumunan yang berkisar 100 orang tersebut. Semakin lama, mereka pun mendekati gerbang kota hingga akhirnya dua orang keluar dari kerumunan dan menghampiri penjaga. Terlihat mereka berbincang-bincang hingga akhirnya salah seorang dari mereka memberi sesuatu kepada penjaga. Si penjaga pun hanya tersenyum lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Xiaoyan pun seketika merasa lega karena dapat masuk tanpa melalui pemeriksaan. Namun, semua itu sirna ketika seorang pemuda yang merupakan pemimpin pasukan datang. Pemuda itu menanyakan siapakah orang yang memperbolehkan mereka untuk masuk dengan mudah. Si penjaga pun memohon ampun kepada pemuda yang ia sebut Tuan Muda Mengla. Kemudian Mengla memerintahkan prajurit yang ia bawa untuk memeriksa mereka satu persatu sambil mengeluarkan gambar Xiaoyan. Kewaspadaan Xiaoyan pun meningkat dan bersiap dengan kondisi terburuk yang akan ia dapat. Satu persatu dari mereka pun diperiksa Mengla dengan sangat teliti. Tatapan Mengla menyapu sejumlah budak di mana Xiaoyan ada di dalamnya. Dengan insting yang sangat tinggi walaupun hanya di tingkat dosa, tatapan Mengla langsung menuju seorang berjubah hitam dan memintanya untuk membersihkan wajah. Mengla pun memiringkan kepala memperhatikan pria tersebut dengan seksama. Tangkap dia! Dia adalah Xiaoyan! Ucap Mengla kepada prajurit. Seketika Xiaoyan tersenyum dingin sambil menghampiri Mengla dengan sangat cepat. Tangannya seperti cakar elang dengan kecepatan seperti kilat menghantam dada Mengla. Darah pun keluar dari mulut Mengla dan membuat wajahnya seketika menjadi pucat. Para prajurit pun tak tinggal diam lalu melemparkan tombak ke arah kepala Xiaoyan dengan doki aura pembunuh yang hebat. Xiaoyan pun berhasil menghindar kemudian sedikit mundur menjauhi prajurit. Suasana pun berubah ketika semua mata tertuju pada Mengla yang dikatakan generasi muda terbaik tapi dapat terluka parah hanya dalam satu kali serangan oleh Xiaoyan. Terlebih, mereka semua masih ingat dan kaget karena orang yang telah membunuh Yun Leng berada tepat di depan mereka. Banyak dari mereka yang teringat hadiah yang akan diberikan sekte misti ke laut untuk informasi keberadaan Xiaoyan. Ya, metode shuan kelas tinggi yang setara dengan ratusan ribu koin emas membuat mereka rela mempertaruhkan hidup dan melihat tajam ke arah Xiaoyan. Mengla yang terluka menegaskan kepada Xiaoyan bahwa ia takkan bisa kabur dengan puluhan ribu tentara di Zen Gui. Xiaoyan balik bertanya bahwa bukankah prajurit Zen Gui di bawah kekaisaran dan sejak kapan menjadi anjing pesuruh dari misti ke laut. Bukankah jika keluarga kekaisaran tahu maka ayah Mengla akan dihukum dengan sangat berat. Mendengar hal itu, para prajurit pun terkejut dan menjadi ragu karena memang mereka adalah tentara kekaisaran yang tak ada hubungannya dengan sekte misti ke laut. Jadi secara umum menangkap Xiaoyan merupakan suatu hal yang ilegal bagi mereka. Tak lama, terdengar suara lantang dari belakang prajurit dan memperkenalkan diri. Ia adalah Mengli, wakil komandan di gerbang Zen Gui, kemudian mengatakan bahwa Xiaoyan telah melanggar aturan dan masuk secara ilegal ke kota penting. Kau Mengli, anjing dari sekte misti ke laut, ucap Xiaoyan sambil memperhatikan Mengli. Xiaoyan disini mengira dari doki yang ia rasakan Mengli setidaknya berada di tingkat douling bintang 2 atau bintang 3. Tak lama, Mengli memerintahkan ratusan prajurit yang ia bawa untuk menangkap Xiaoyan. Xiaoyan pun tak tinggal diam dan langsung memeluarkan senjata dan aura membunuh yang dahsyat. Melihat itu, Mengli hanya tersenyum karena ternyata Mengli sudah diberitahu Yunsan bahwa Xiaoyan sedang terluka parah akibat pertarungannya dengan Yunsan. Saat semua prajurit akan menyerang Xiaoyan, tiba-tiba turun sebuah pagoda menghantam tanah di depan Mengli dan muncul seorang lelaki kekar. Lelaki itu segera memarahi Mengli dengan berkata bahwa jika ingin menjadi penjilat sekte misti ke laut, jangan disini. Ia lanjut memerintahkan prajurit untuk segera mundur dan tanpa ragu, prajurit pun meneruti pria yang mereka sebut komandan tertinggi Muti. Setelah itu, Muti mengungkapkan kekagumannya kepada Xiaoyan yang hanya seorang bocah namun dapat mempermalukan sekte misti ke laut. Jika bukan karena statusnya sebagai komandan, ia sangat ingin sekali mengundang Xiaoyan untuk minum-minum bersama. Xiaoyan pun berterima kasih dan sedikit merasa lega karena Muti terlihat tidak memiliki kebencian terhadap dirinya. Muti berkata bahwa Xiaoyan tak perlu berterima kasih karena ini memang tugasnya. Beruntungnya, perintah dari sekte misti ke laut tidak diakui para pejabat, jadi ia tak akan menahan Xiaoyan. Muti lanjut menegaskan jika Xiaoyan bisa lepas dari Mengli, maka tak akan ada lagi yang dapat menghalanginya untuk pergi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berkata kepada Mengli bahwa jika ia ingin menangkapnya demi imbalan dari misti ke laut, silahkan maju sendiri. Mengli pun kesal dan dengan sombong berkata bahwa ia akan membunuh Xiaoyan saat itu juga. Namun dalam hatinya, Mengli sedikit merasa takut mengingat Xiaoyan lah yang telah membunuh Yun Leng dan membuat Yun San terluka serta menghansurkan sekte misti ke laut lalu berhasil kabur. Nah itu dia Battlethrough the Heaven Season 6 Episode 1 Sampai Dengan 4 yang udah kita rangkum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan update dari Battlethrough the Heaven berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan have a nice day. Terima kasih sudah nonton dan have a nice day.